Tingkat kualitas dan polusi udara telah menjadi begitu buruk di Beijing. Sehingga untuk pertama kalinya, pemerintah telah memperingatkan orang-orang untuk tinggal di dalam dengan pencernih udara mereka. Atau menghadapi salah satu polusi udara paling parah. Mereka yang memilih untuk berani melawan asap beracun, mungkin harus memperhatikan daftar masker polusi udara yang paling fashionable dan paling gila yang orang pakai untuk menghindari polusi udara yang mencekik. Pertama adalah masker gelombang radio yang dibuat oleh Frog Shanghai. Masker ini dihubungkan ke aplikasi smartphone untuk mengukur tingkat polusi dan menjaga pemakai untuk tahu tentang kualitas udara di lingkungan. Jika Anda ingin orang dapat melihat senyum Anda, namun tetap dapat menghirup udara bersih, ada pencernih udara hidung yang dibuat oleh MySingRan, yang hanya menutup pernafasan melalui hidung. Pilihan yang berkaitan dengan hidung yang lain adalah InviPure, masker filtrasi udara tak terlihat. Tetapi jika Anda tidak suka barang-barang yang menempel pada hidung Anda, ada masker Sunny Smile Transparan. Topeng Totobobo ini berada di antara masker transparan dan masker yang menutupi seluruh wajah. Jika Anda suka tampilan vintage, Anda selalu dapat pergi ke toko tentara surplus dan mengambil salah satu dari masker Retro Perang Dunia 2 ini. Untuk gaya yang lebih modern, ada berbagai jenis dari pilihan masker keren, seperti yang dipamerkan di Fashion Week China 2014 oleh desainer Yin Peng. Pelari dan yang suka jogging harus hati-hati, terutama ketika mengambil nafas dalam-dalam dari udara yang berpolusi ketika sedang berlatih. Pengendara sepeda juga rentan terhadap masalah kualitas udara di China. Sehingga seniman Inggris Mad Hope, perancang pernafasan sepeda yang menggunakan daya yang dihasilkan dari kayuhan sepeda. Inovasi lain di penjernihan udara oleh seniman Chiu-Chi, menggunakan solusi alami dengan alat bantu pernafasan yang di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi tanaman yang menghasilkan oksigen murni. Seniman ini menunjukkan contoh pakaian yang tersambung dengan masker wajah. Apakah ini masa depan dari cara bernafas? Bayangkan apa yang anak-anak ini akan pakai di wajah mereka? Orang-orang ini pasti memiliki beberapa selera yang menarik, dan sepertinya akan ada lebih banyak lagi yang datang. Terima kasih telah menonton!